ya oke teman-teman ya kembali lagi di channel aku channel ikodunia tentunya oke gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman itu saya selalu lancar rezekinya Oke teman-teman di video kali ini saya mau ngasih tutorial ya cara melepas jok belakang ini nah cara melepas jok belakang ini dari sepeda listrik ini unit Salvador se ya Nah seperti ini bentuknya ini sudah saya pasang semua sepian sudah saya pasang nah seperti ini Oke ini akan saya lepas karena dibalik sini terdapat saklar untuk misalkan ditinggal berpergian jauh motornya lama enggak dipakai itu kita harus offkan agar akhirnya awet ya Nah tapi di video kali ini saya juga sekalian mau melepas ininya nah ini saya mau lepas karena mau dimodif lagi nah ini sebetulnya punya perusahaan jadi saya dititipi gitu ya Nah ini suruh ngetes dan suruh lihat performanya nah ini nanti akan saya lepas juga tapi otomatis akan saya lepas ini dulu baru bisa lepas yang ini ya karena untuk bautnya di dalam sini jok sini nah kebetulan ini tadi sudah saya utak-utik ya sudah saya otak-utik Nah untuk cara melepasnya langsung aja ya ini saya kasih tahu caranya Nah untuk yang pertama jika teman-teman ingin melepas jok ini membuka jok ini dan melepas ini nah itu teman-teman bisa lepas dulu ini ini lampu ya lampu-lampu yang ada di belakang itu ada dua baut seperti ini nanti sebelumnya seperti ini nah itu kalian lepas dua bautnya terletak di lubang sini ya lubang nah disini ada lubang yang nempel di sini nanti dilepas ini tadi bautnya sudah saya lepas terus setelah itu untuk yang tipe sepeda listrik ini ya yang unitet Salvador se ini untuk melepas joknya ini kebanyakan dia cuma butuh melepas satu baut ketika ini sudah dilepas terus lepas satu baut ini bisa langsung digeser nah ini kebetulan tadi bautnya itu kalau teman-teman ingin melepas itu di bagian sini ini nah ini ada banyak lubang ya nah ini lubang ini lubang kosong ini enggak perlu dikutauti ini juga lubang kosong nah yang perlu di lepas bautnya itu baut yang ada di sini yang kecil jadi yang kecil ini di dalamnya ada baut nanti teman-teman bisa lepas ya nah ini dia yang kecil ini kelihatan ya Hai nah kelihatan ini yang ini itu kalian lepas enggak perlu sampai lepas karena pokoknya sudah kendor itu sudah enggak papa nah setelah itu di sini kan juga sama ya ada lubangnya tapi di sini ternyata saya cek itu memang enggak ada bautnya jadi cuma cukup lepas di sini aja bodi sini aja ini sebetulnya kalau tidak dilepas pun lampunya ini tidak masalah tapi kalau saya ini biar lebih enak ya setannya untuk melepas bautnya lebih enak jadi saya lepas nah setelah itu tonton bisa geser ke belakang seperti ini dan diangkat sudah terlepas ini joknya nah ini ini kebanyakan kalau mau yang tidak dipakai lama kalau sepeda listriknya jarang dipakai itu harus wajib di off kan ya Nah di ini joknya saya taruh sini dulu Oh ya saya tunjukin dulu di sini nah intinya penguncinya itu cuma satu di sini ini bukan omah baut ya jadi kosong nah teman-teman cukup lepas satu baut aja nanti sudah digeser ke belakang sudah dapat lepas Oke sekarang kita tengok kita lihat ya di bagian dalamnya Nah ini dia untuk dalamnya Nah jadi ini skagel digunakan untuk ketika teman-teman enggak dipakai lama untuk sepedanya itu wajib di off kan Nah ini karena tidak ada gambar on off jadi teman-teman harus apa namanya kalau enggak ke sini kesini kesini geser sini itu ya tapi biasanya kalau yang mengarahkan kalau mengarah ke tulisan sini biasanya on jadi offnya ke sini nah ini baru off nah ini baru on Nah seperti itu ya Nah ini dia untuk cara melepasnya ya ini banyak kabel disini nah terus untuk melepas ini karena ini mau dimodif dari perusahaan jadi kita saya ini akan melepas ini ya Oke jadi kan saya lepas aja nih nah seperti ini ya Hai Wah kok berat ya ini kayaknya butuh tangan dua bentar ini saya pakai tripod dulu aja ya sekarang kita coba lepas enggak bisa ya teman-teman mungkin harus pakai apa namanya kunci L karena dibaut dia ininya yang kalah ya ya oke teman-teman ya ini dibantu ayah saya ini menggunakan kunci sepuluhan ya karena kalau pakai obeng dia enggak kuat itu tenaganya kurang full jadi kalau yang pakai kunci sepuluhan ini dia bisa full ya nah ini bautnya sudah terlepas satu ini kuat sekali tadi sampai seperti ini ya bautnya kalau menggunakan obeng dan itu Hai pelepasan baut yang kedua nah ini buat yang kedua sudah terlepas ini tinggal satu jadi untuk alat pelepasannya enak menggunakan itu ya kunci sepuluh tadi saya sempat pakai alat yang ini juga tapi kurang kuat ya jadi pakai itu aja oke 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 okeρά semua sudah terlepas ini 3 baut dan disini yang saya rasakan ininya itu berat ya ternyata enggak tahu ini dalamnya ada apa kok bisa berat tapi ini kokoh disini ya Nah, ini nanti akan dikirimkan ke perusahaan yang saya ikut kerjakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.